Gak bikin kip Nana, kalau tadi kita sempat ngobrol juga bersama Dr. Sotya ini gimana sebenarnya biar kita mengatur pola makan setelah lebaran Nah ini ada ternyata yang unik salah satu cafe yang ternyata dia ada untuk mengatur menu makanan di saat kita ini sudah lebaran ya supaya makanan kita ini teratur kembali Ini semuanya lagi nih sama Dr. Sotya, kalau kita misalnya lagi lebaran gini kan makan memang yaudah lah kita gak bisa mungkin menghindari makan aja gitu ya Tapi misalnya paling tidak nih ya ada tidak cara-cara misalnya kita sudah makan daging banyak, makan santan banyak Nah ada cara supaya mungkin itu bisa meminimalisir apakah mungkin minum air putih banyak setelah itu atau buah atau segala macam gimana nih polanya Saya kasih tau tipsnya supaya kita bisa menghindari itu Pertama adalah sebelum kita mengkonsumsi makanan yang sudah dihidangkan kita minum air putih hangat 2 gelas Dua gelas? Dua gelasnya ukurannya berapa itu? Dua gelas blinding? Dua ratus mili Dua ratus mili ya sekitar dua ratus mili Nah itu minum minum aja karena pada saat minum air putih yang banyak enzim pencernaan kita itu akan aktif diproduksi Nah pada saat aktif diproduksi makanan yang akan masuk ke dalam tubuh walaupun kadar lemaknya banyak enzim akan segera memecah dan memetabolisme Yang bikin gemukan pada saat makanan itu masuk udah ada protein, ada lemak, karbohidrat campur jadi satu Dia bercampur dengan minuman dingin dia akan mengeras sehingga si usus ini tidak bisa memetabolisme Sehingga itu yang menjadikan tadi surplus tadi balik modal Balik modal nambah berat badan karena makanan tadi tidak dicerna sehingga yang diambil adalah asupan-asupan yang mengandung lemak Nah dengan kita aktifkan si enzim tadi dia akan memecah dan kemudian dibantu lagi dengan olahraga Itu akan membuat supaya detoksifikasi kita lancar besok paginya Kalau misalnya agak curang dikit pake teh manis panas boleh gak? Yang suka nih ya cari-cari cara nih Iya kan maksudnya kirain boleh gitu Manisnya sedikit aja boleh Oh manisnya sedikit aja Nah tapi kalau misalnya nih kita mungkin gak bisa kontrol juga Ternyata kita tidak tahu kondisi tubuh kita lagi bagaimana saat itu Apa aja sih sebenarnya penyakit-penyakit yang kemungkinan terjadi yang kita tidak bisa tebak Langsung kerasa begitu ya Langsung kerasa gitu Pastinya yang tadi mbak Mbak Nana Mbak Nana tadi 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 Itu karena apa Itu berbuah sebenarnya dokter Aku tadi pura-pura black eye Oh oke Biasanya kolesterol tinggi Oh Naiknya kadar kolesterol Karena rasanya tuh tiba-tiba Pegel pusing Sama seperti kayak mau migraine Kondisinya seperti itu Tapi kita rasanya kok gak enak ya Gak enak Terus habis itu Ada rasa keluar keringat dingin Itu kolesterol naik Nah dengan kondisi makanan-makanan Dari Indonesia kan semuanya ke arah asin ya bapak ya Itu menambah lagi biasanya Kalau pemirsa yang mempunyai Sudah mempunyai hipertensi atau tekanan darah tinggi Biasanya tensinya agak naik Oh oke Biasanya kalau misalnya udah mulai gitu tuh Kerasa kayak pusing Pusing gak berat Pegel Pegel Yang paling cepat kita nangan ini gimana Apakah langsung minum obat Langsung ke dokter Atau kita minum apa dulu Makan apa dulu gitu Jus belimbing atau ada biasanya lalapan timun Oh itu masih simul ya Cemilin aja timunnya Cemilin aja Oh oke Dan itu sebetulnya sunnah nabi Sunnah nabi Iya kalau makan ketemu itu menetralkan dari seluruh makanan Makanya kuncinya apa Halal lantoyiba Jadi halal belum tentu baik Banyak sekali sekarang Contoh misalkan halal belum tentu baik Misalkan daging kambing Daging kambing dikasih orang yang darahnya tinggi Wah langsung Langsung ya kan Itu namanya gak baik Halal tapi gak baik Makanya ada orang terus kemudian makan durian Iya kan Makan durian Dikasih orang Yang darahnya tinggi Wah Jadi makanan juga harus halal Dan itu resep yang tadi boleh katakan sangat baik sekali Yang sudah disampaikan oleh Ibu Sofia Subhanallah Itu dah trik-triknya semuanya sudah bagus sekali Dan diakhiri dengan sunnah yang tadi dicontohkan oleh nabi Yaitu untuk menetralkan segala makanan itu Yaitu dengan ketimun Timiun lagi timun Ini saya mau nanya nih Ustaz Nawir ngacir Kenapa namanya Ustaz ngacir sih Ustaz Itu luar biasa sih Oh luar biasa Cerita singkatnya deh Cerita singkatnya begini Saya awalnya kan punya yell gitu ya Ngacir 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 Bukan Seperti ini Yuk ngaci bareng Pakmu Nawir Biar gampang ditanyaan mungkar dan nakir Masuk surga langsung ngacir Kan begitu tuh Jadinya ngacirnya aja yang diambil Iya ngacirnya diambil Ustaz kalau misalnya nih kita mau sehat secara jasmani, rohani, jiwa, dan raga gitu ya Ada istilah bahkan juga dikatakan Kita kalau lapar ya makan sebelum lapar Atau mungkin berhenti sebelum kenyang Nah ini gimana sih sebenarnya mengartikan maksud tersebut gitu Gimana mau berhenti orangnya Oh gimana mau berhenti ada makanan mulu Gimana mau berhenti Kadang-kadang ngaji mumbung juga dipakai Iya benar Gimana Pak Ustaz Rasulullah mengajarkan ad-dinu nasihah Agama itu buat nasihat Iya kan Nasehat buat kita semuanya Yang mengakui bahwa dirinya mengakui Keyakinan itu sendiri Setiap agama Nah nasihat itu ada yang nasihat hidup Ada yang nasihat tidak hidup Nah nasihat yang hidup Biar jiwa kita tenang Yaitu Allah menjelaskan Allah turunkan ini diturunkan Al-Quran buat menjadikan obat Obat apa? Obat hati Kalau hati obatinya dengan makanan itu Itu bukan nambah sembuh Nambah sakit juga Aduh Makanya hati ketika lagi sakit membaca Al-Quran Membaca Al-Quran juga harus pakai seni Tanpa seni jadi gak indah Iya gak? Kemudian tanpa ilmu akan menjadikan gak mudah Kalau dengan ilmu kan jadi mudah Dengan seni jadi indah Dengan iman kan menjadi terarah Itu dia nanas Kita lanjut lagi nanti ngobrolnya Mau tanya-tanya juga sama Pak Ustadz Apa punya resep andalan di rumah Yang bisa bikin darah tingginya gak naik Atau dokter sotya gitu ya Buat pemirsa di rumah Nanti kita tanya-tanya lagi Nanti balik lagi pemirsa tetap di Termezo Banyak info gak bikin kepo Nanti balik lagi Terima kasih telah menonton!